Pelatihan ini dihadiri pelaksana tugas kadin kooperasi dan UKM serta perwakilian dari Basnas Kabupaten Sigi menyampaikan dukungan adanya program bantuan permodalan dari Basnas Mikrofinance Desa dengan tujuan Basnas Kabupaten untuk memberantas rentenir dan bank keliling di Sigi. Adanya pelatihan literasi keuangan sangat penting dijalankan agar tahap demi tahap para pelaku usaha mikro bisa semakin meningkat kemampuan pengelolaan usahanya. Pembicara utama dalam pelatihan ini menjelaskan dasar-dasar pencatatan keuangan. Selain itu juga ia menjelaskan mengenai manfaat penguasaan skill manajemen keuangan usaha mikro dalam tingkatan kapasitas usaha yang dijalankan. Tim Basnas Mikrofinance Desa Bujung Rangkas mengadakan pelatihan fotografi produk bagi mitra mustahik. Hal ini dilakukan agar mitra bisa membuat foto produk yang menarik agar penunjang pemasaran produknya, terutama untuk menunjang pemasaran online yang sangat membantu di masa pandemi seperti saat ini. Acara pelatihan diadakan di Pendopo Sari Sehat di Kampung Tegal Waru Ciampea, Kabupaten Bogor. Pelatihan ini diikuti sebanyak 20 pelaku usaha mikro kecil menengah dengan pemateri seorang profesional fotografer Dudi Skandar. Assalamualaikum, hai saya Zazky Ameka, ini buat seluruh masyarakat Indonesia. Jangan sampai lupa kita bersihkan harta kita dengan berzangkat dan kalau bingung pengen menyalurin zakat kemana sih? Basnas aja, salah satu lembaga terpercaya di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu mustahik lembaga pemberdayaan ekonomi mustahik Basnas yang berada di Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Ibu Kasmeri, telah mendapatkan pengembangan pendampingan intensif dan peningkatan usaha dari penjualan gadu-gadu. Kasmeri yang sering disapa Ibu Mai ini, sudah 10 tahun lamanya menjalankan usaha gadu-gadu. Ia bersyukur atas apa yang telah dimilikinya saat ini dan mendapatkan pengembangan usaha berupa bantuan permodalan dan sarana penjualan gadu-gadunya agar lebih bersih dan menarik. Ibu Mai telah memaksimalkan bantuan yang diberikan dengan membeli peralatan yang sudah rusak tergerus waktu dan menambah bahan baku usaha.